Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat namanya sudah nama asli semua ya. Soalnya kemarin saya itu bingung ada yang namanya guest. Jadi waktu menilai kuis harus mengira-ngira. Ini guest ini yang mana? Oke. Tapi untungnya nilainya memang agak berat ya. Saya lihat teman-teman belum banyak yang terpapak mengenai biomedic. Kali ini saya mau cerita mengenai diagnostik imunologi. Mudah-mudahan ini lebih nyambung. Karena saya akan gunakan contoh-contoh di COVID ya. Karena COVID itu kan yang punya imunologi juga sebetulnya. Mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Oke. Saya akan share screen. Oke. Nanti kalau suara saya hilang, tolong saya di ini ya. Diketuk ya. Supaya enggak ini. Enggak ada salah paham. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini kita bahas mengenai konsep dan aplikasi diagnostik imunologi. Jadi sebetulnya di klinik itu karena rekan-rekan dokter ya. Jadi mestinya enggak susah sih untuk memahaminya. Walaupun mungkin sering dilakukan. Tapi saya akan memberikan sedikit pemahaman mengenai basic konsepnya. Kenapa ini dilakukan dan apa masalahnya. Jadi secara umum yang namanya diagnostik itu pasti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Jadi misalnya, untuk apa sih ini? Ini diperiksa sumber spesimennya dari mana. Apakah dari darah, dari jaringan operasi, atau dari blok parafin. Jadi biasanya untuk pasien kanker itu kan setelah dia di operasi, itu kan dipiksasi. Dipiksasi disimpan untuk bisa bertahun-tahun. Ini yang disebut dengan sampel arsip, atau archive spesimen. Nanti kita akan bisa melihat bahwa dalam teknik-teknik pemeriksa anti-agnostik imunologi itu ada sumber-sumber yang khusus. Jadi tidak bisa digunakan untuk semua sumber. Jadi kita harus melihat pada sampelnya apa. Lalu juga dari sisi ada apa enggak adanya. Jadi pertanyaan diagnostiknya apa? Cuma ada apa enggak ada? Atau kita juga mau bertanya banyak atau sedikit? Karena mungkin itu bisa membedakan gradasi pasien. Kira-kira mana yang proponksinya baik, mana yang proponksinya buruk. Lalu dari sisi kecepatan atau keakuratan, dan tentu biaya, murah atau mahal. Tapi kadang-kadang memang biaya itu relatif. Dalam artian murah, tapi kalau enggak akurat ya percuma. Tentu kita maunya murah dan akuran. Walaupun kadang-kadang dunia enggak seindah itu. Diagnostik imunologi ini juga banyak. Dari sisi tujuannya kita juga selalu ingat, ini nanti untuk screening atau untuk penegakan diagnosis. Kalau kita bicara screening, itu berarti mana yang diutamakan? Spesifisitas atau sensitivitas? Ini nanti tergantung di klinis. Di klinis sendiri, sebetulnya mana yang lebih penting? Kita mau false positive atau false negative? Jadi kalau misalnya kita bicara COVID, misalnya dalam konteks pandemi, mana yang lebih berbahaya? Negatif palsu atau positif palsu? Nanti akan kita lihat persentasenya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lebih mementingkan untuk mengisolasi orang dengan dugaan, dalam hal ini positif-palsu mungkin tidak begitu bermasalah. Walaupun dia bukan orang COVID, tapi minimal kita masih bisa memastikan yang betul-betul COVID juga tertangkap. Tapi kalau misalnya ternyata negatif falsunya tinggi sekali, itu bahaya. Maka dalam hal ini biasanya kita harus tahu konteks penyakitnya seperti apa, dan secara klinis mana yang lebih penting. Nanti kita akan bicara mengenai analit. Analit itu apa yang diperiksa. Jadi kalau kita bicara darah, kita bicara saliva, kita bicara sekret dari bodi, itu apa yang dilihat? Biomolekulnya apa? Apakah protein, apakah materi genetik, seperti DNA, apa RNA? Jadi kalau misalnya kita bicara PCR, ini contoh, karena PCR bukan contoh dari diagnostik imunologi, karena pasti bukan antibody antigen. Itu yang diperiksa adalah materi genetik. Jadi PCR tidak bisa memeriksa protein. Tapi kalau kita periksa protein, bisa dengan berbasis imunologi, karena protein itu tentu bisa dikenali oleh antibody. Cuma, apakah nanti dikenalinya langsung atau tidak langsung? Kadang-kadang bisa juga pemeriksaan DNA dengan diagnostik imunologi, cuma itu agak ribet, karena nanti harus ada adaptornya dulu. Lalu bagaimana dengan akses, invasif, semangat invasif. Jadi kalau misalnya kita bicara sekali lagi mengenai COVID, misalnya contoh yang bagus, kalau kita lihat yang paling ideal, kalau kita bicara pasien COVID, mereka sakit nafas, itu kalau kita lihat datanya, yang paling bagus itu dari sampel bronchoalveolar lavage. Jadi sangat invasif, jadi kita masukkan ke dalam alat longkaparu, bronchionya, lalu dilavage, dicuci, abis itu disedot lagi. Itu sebetulnya idealnya di situ, karena orang yang sudah bergejala berat, itu kadang-kadang kalau cuma mengambil swabnya itu, bisa jadi negatif palsu, karena virusnya sudah turun ke bawah. Jadi kalau mau lihat, makanya positivity rate dari COVID itu, kalau kita lihat nasal swab, itu sebetulnya 70%. Ini dari sisi klinis, jadi klinis mengatakan ini sudah kelihatan ini berjalan pneumonia, tapi ternyata yang positif cuma 70%. Maka dari itu memang PCR tidak satu-satunya menjadi rujukan, kita harus lihat dari sisi klinisnya juga. Tahunya apa, kenapa kok dia ternyata betul COVID, begitu dilavage, ternyata positif ketemu virusnya. Akan tetapi tentu BAL itu sangat invasif. Makanya nanti dalam diagnostik hal seperti ini juga perlu diperhatikan sumbernya. Kalau kita bicara mengenai basic immunology, tentu kita basisnya adalah ikatan antigen dengan antibody. Itu basis utamanya. Nah, jadi di sini adalah antigen. Bisa saya keluarkan ini, Pak. Fursor saya mana ini. Jadi yang warna-warna ini, yang ungu, merah, hijau, biru itu adalah antigennya. Dan setiap antigen, kita harus bayangkan konsep tiga dimensi. Konsep tiga dimensi, itu sangat dikenali oleh antibody, tapi antibody juga berbeda-beda, tergantung antigen binding site-nya. Jadi, misalnya kalau kita lihat di sini, ada antigen binding site, itu tentu mengenali tiga dimensi struktur yang berbeda. Nah, kalau kita bicara antigen, antigen itu kan bisa protein, bisa peptida. Apa sih bedanya protein sama peptida? Peptida itu bagian kecil dari protein. Jadi kalau dipecah-pecah, dia kecil-kecil namanya peptida. Nah, kita harus ingat, yang namanya antibody itu protein juga. Jadi, antigen ini bisa berarti antibody yang lain. Jadi, ini yang harus diingat. Jadi, antibody itu bisa mengenali selain antibody, dan juga antibody itu sendiri. Jadi, makanya ada juga namanya autoimun yang menyerang antibody terhadap antibody yang lain. Itu juga ada seperti penyakit. Nah, dalam diagnostik imunologi, antibody yang mengenali antibody yang lain, itu juga bermanfaat. Jadi, misalnya kalau di sini contohnya ada antigen, ada antigen protein manusia. Nah, antibody yang warna ungu ini, ini adalah antibody yang mengenali protein manusia itu. Contohnya misalnya tumor marker CEA misalnya. Nah, ini dikenali oleh antibody yang warna ungu. Nah, antibody yang dipakai ini asalnya dari mencit. Jadi, kita memunculkan antibody ini pada mencit. Lalu, yang warna hijau ini, ini adalah antibody terhadap mencit. Karena antibody mencit dan antibody manusia itu di bagian FC region, di constant region, jadi constant region itu sebentar, ini kursus saya kenapa kok hilang ya. Jadi, enggak kelihatan di sini ya. Oke, jadi di bagian, kalau kita bicara huruf Y, huruf ini kan pangkalnya, di bagian apa pangkalnya di sini. Nah, di bagian pangkalnya ini itu namanya constant region. Nah, constant region itu bisa dibedakan. Nah, itu salah satu juga spesifitas dari antibody. Nah, kalau kita lihat dari kekuatan ikatannya, itu ada dua terma yang namanya afinitas dan juga afinitas. Afinitas itu biasanya kita bicara terkait dengan ikatan tunggal. Jadi, satu antibody mengenali satu antigen. Jadi, ini kita bicara afinitas. Jadi, satu antibody ini misalnya seberapa kuat dia bisa mengenali antigen. Jadi, begitu mengikat, dia enggak lepas-lepas misalnya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya afiditas. Afiditas ini, jadi yang paling bagus contohnya adalah IgM. Karena IgM itu kan dia punya banyak sekali ini, apa namanya, titik antigen binding site. Karena kalau IgG kan itu kan cuma ada, apa namanya, cuma ada dua, dua valen. Tapi kalau IgM dia bisa sampai lima valen. Nah, ini nanti dia bisa mengenali banyak epitope dari si antigen ini. Ini itu si afiditas. Nah, tentu semakin tinggi afinitas, kalau tinggi semakin afinitas itu biasanya sangat kuat gitu ya. Apa namanya, tentu kita bisa mengatakan dia sangat sensitif. Karena dia bisa mengikat, dia enggak pergi gitu. Nah, tapi kadang-kadang kalau terlalu sensitif juga enggak begitu bagus. Karena kalau kita bicara penyakit, penyakit itu kan sebenarnya ada threshold. Kalau ada satu kuman saja misalnya gitu kan, sama sepuluh kuman misalnya. Kita tahu yang membuat jadi penyakit itu kalau ada sepuluh kuman. Kalau satu kuman, itu ya mungkin enggak begitu penting. Nah, kalau afinitasnya sangat tinggi, si antibody ini sangat tinggi, walaupun cuma ada satu kuman, dia akan bisa mengenali. Tapi nanti dampaknya apa? Karena baru satu kuman, itu kan orang ini enggak berpenyakit. Karena jumlah kumannya masih sedikit. Sehingga itu nanti akan menjadi rancu. Karena orang ini enggak merasa apa-apa. Dan sebetulnya mungkin satu kuman ini pun lama-lama juga pasti akan hilang sendiri. Nah, ini menunjukkan apa? Dari sisi sensitifitas itu tidak selalu bagus. Kita harus melihat juga dari sisi spesifisitas. Makanya antibody yang sangat kuat afinitasnya, itu justru enggak selalu bagus. Malah kita juga kadang-kadang mempertimbangkan antibody yang afinitasnya. Jadi perlu beberapa antibody untuk bisa mengenali antigen secara spesifik. Nah, itu kadang-kadang kita harus bisa menimbang-nimbang. Karena antibody ini sangat spesifik, maka di situ biasanya bisa membedakan antigen yang mana. Walaupun sebetulnya ada kalanya epitope-nya itu di-share. Jadi ada dua antigen yang berbeda. Contoh yang paling bagus adalah untuk coronavirus, misalnya. Nah, coronavirus kan punya banyak anggota keluarga. Lalu kita tahu yang bermasalah sekarang kan yang nomor dua, SARS-CoV-2. Nah, antara SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-1, itu sebetulnya ada kesamaannya. Kesamaan mereka 80%. Jadi kalau yang ditargetkan adalah epitope yang lestari di antara dua ini, tentu dia bisa mengenali dua virus yang berbeda ini. Jadi artinya dia tidak bisa membedakan. Kecuali kalau kita mendesain antibody, itu pada epitope yang berbeda. Jadi epitope itu dalam desain, jumlahnya berapa sih dikenali oleh titik si antibody? Jadi kalau ini kurang huruf Y gitu ya. Jadi masing-masing dari antibody ini di ujung, di pucuk ini, dia mengenali cuma sekitar 4 sampai 6 asamak mino saja. Dan ini dalam itu tiga dimensi ya. Jadi apa namanya, si antigen gitu kan. Nah, makanya ini kalau 4 sama 6 asamak mino, urutannya juga dimiliki oleh antigen yang lain, nah tentu dia bisa cross-reaktif. Dia bisa menyalai. Makanya ini penting dalam desain antibody. Nanti epitope ini, 4 sampai 6 asam mino ini, apakah spesifik pada antigen yang kita cari, atau dia juga di-share, atau juga ada di antigen yang lain. Itu yang perlu kita waspadi. Walaupun sebetulnya tidak cuma urutannya saja. Karena 4 asam mino itu kan macam-macam, bisa prolin, 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 prolin 6 kali gitu. Tapi ada juga nanti 6 asam mino itu arginin, prolin, arginin, prolin, arginin, prolin gitu kan. Nah, jadi sebetulnya bukan cuma sekuennya juga gitu ya. Tapi kadang-kadang juga nanti ini, apa namanya, di sekelilingnya. Di sekeliling dari 6 itu mungkin ada struktur yang lain juga. Yang bisa membedakan ikatan antigen dengan antibody ini. Jadi memang kita harus memikirkan dari si tiga dimensi. Emang tidak mudah untuk prediksinya gitu ya. Makanya dengan data itu kita bisa melihat sampai seberapa macam. Karena dulu kayak di Singapura sempat jadi isu, antibody terhadap demam berdarah, terhadap dengai ternyata cross-reaktif. Jadi makanya antigen ini dikiranya demam berdarah, karena dia ada demam, padahal ternyata dia adalah kasusnya kasus COVID. Nah, itu menjadi satu pertimbangan dalam antibody itu juga harus dilihat apakah kemungkinan namanya cross-reaktif. Nah, ini yang saya maksudnya menggunakan epitope, jadi selalu berpikir protein itu ya, antigen itu dalam tiga dimensi. Nah, dalam tiga dimensi ini akan terlihat di mana lokasinya, jadi yang mengikat, jadi kalau di antigen binding domain, itu namanya paratope, jadi di bagian antibody-nya. Nah, kalau yang dikenali oleh antibody, di bagian antigen itu namanya epitope. Jadi kalau katakan tadi ya, besar yang kuning itu, itu adalah antigen-nya, tapi yang dikenali itu cuma titik yang warna semacam biru ini. Yang biru itulah yang disebut dengan epitope. Nah, ini saya sekarang pernah mulai melihat kira-kira dari sisi cairan, kalau kita punya cairan yang bening, itu yang paling kiri, tabung kiri itu yang masih bening, solution. Jadi, cairan masih bening. Tapi nanti kita juga ketahui ada yang namanya sudah kayak ada suspensi. Jadi dia tidak bening total, tapi dia sudah mulai ada percikan-percikan, semacam partikulat-partikulat. Nah, kalau partikulat-partikulatnya itu, apa namanya, akhirnya ngumpul semua, nah itu adalah timbul namanya presipitasi. Ketika antigen dengan antibody ini berikatan, dia bisa memunculkan presipitat juga. Kalau kompleksnya itu sangat banyak. Jadi kalau antigen tadinya kan dia peterbangan melayang-layang dalam cairan, begitu kita kasih antibody, itu kan bisa muncul apa yang sebut dengan agregasi. Nah, contohnya agregasi yang paling mudah itu agglutinasi. Sama seperti yang rutin itu kan tes golongan darah. Jadi penampakan presipitasi itu agregasi antigen dan antibody dalam bentuk imun kompleks. Kualitas antidarah, golongan darah itu, itu juga memanfaatkan konsep ini. Jadi misalnya kalau ada namanya Coombs test, jadi kalau misalnya ini ada pasien yang, dia itu mengalami kelainan apa yang disebut dengan imun-mediated hemolytic anemia. Jadi darahnya itu, RBC-nya itu, apa namanya, dikenali oleh antibody sendiri. Jadi dalam tubuhnya, antibody yang muncul itu malah mengenali darahnya sendiri. Berarti di dalam sal darah merahnya itu dikelilingi oleh antibody. Nah, untuk mengecek, untuk mendiagnosanya, berarti kita kasihkan antibody yang mengenali antibody ini, manusia ini. Nah, ketika ditambahkan, ditandaskan, akhirnya muncul agregat. Jadi dia seling mengagregasi, karena antibody terhadap antibody ini akhirnya bisa seling berikatan. Dan ini kan tidak cuma satu sel, jadi kalau kita lihat ada semacam latis, ada semacam matriks, akhirnya dia bisa turun. Nah, kalau akhirnya yang tadinya darahnya, yang tadinya homogenus, tapi begitu dikasihkan antibody ini, terlihat dia jadi precipitat, ya ini menunjukkan, apa namanya, tadi, bahwa ini, ya, seperti pasien ini, betul, dia memang, mengalami itu, karena ada banyak antibody-nya. Atau kalau yang misalnya yang indirect, jadi kalau kita misalnya antara, apa namanya, resipien sama yang donor misalnya, untuk memastikan tidak ada, kalau kita memberikannya yang benar-benar tepat, nah ini juga sama prinsipnya, jadi ini tapi secara tidak langsung. Jadi kalau misalnya di sini ada resipien, dia sudah punya antibody itu, nah sementara yang donornya nanti ditambahkan ke serum ini, nah lalu ditambahkan antibody yang ini, akhirnya bisa muncul. Nah, jadi aglutinasi ini cara, secara visual itu yang mudah, jadi tidak perlu alat-alat yang lain, kita tinggal, apa namanya, tinggal dicampurkan saja, nanti lihat reaksinya ada apa enggak. Karena kalau misalnya ada reaksi, ini berarti bahaya, ini berarti enggak compatible misalnya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada aglutinasi, berarti oke. Itu secara apa namanya, secara konsep, setelah-setelah. Oke, itu apa namanya, yang paling klasik ya, dari si persipitasi. Tapi dalam perjalanan waktu, di langsung imunologi itu semakin kompleks, jadi di sini adalah misalnya contoh mengenai netralisasi, dan dalam konteks COVID ini menjadi sangat penting, karena netralisasi ini adalah mengevaluasi kemampuan antibody untuk menetralisasi virus dari kemampuan dia menginfeksi sel. Karena virus kan tujuan hidupnya harus masuk dalam sel. Untuk apa? Supaya dia bisa bereplikasi. Karena kalau dia enggak bisa masuk ke sel inam, dia ya tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada replikasi. Nah, caranya, ini adalah yang paling umum, ya, coba ini sebentar. Saya mau... Saya mau... Ini kelihatan jelas enggak ya? Kalau saya kecilkan gini. Masih kelihatan enggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Cuma kecil sekali. Nah, kecil ya. Sebentar, ini saya itu... Mana sih? Oke. Saya itu mau pakai kursornya ini. Kursornya ini kok jadi hilang? Lebih juga ini. Ya, itu mungkin gini. Sebentar. Ini yang saya mau tampilkan adalah dengan netralisasi. Penetralisasi. Jadi, kalau misalnya kita bayangkan ini ada satu virus, ini adalah virus, coronavirus misalnya. Nah, dia ini ketika diberikan ke sel target, sel target di sini, tentu dia akan menginfeksi. Nah, ketika dia menginfeksi, apa yang terjadi? Dia akan menimbulkan apa yang disebut dengan plug. Jadi, ada sel-sel yang tadinya hidup, hidup, masih sehat, tapi karena dia terinfeksi, dan dia akhirnya banyak virus yang tumbuh dalam dirinya, dia menjadi mati. Sehingga muncul lubang-lubang seperti ini. Jadi, kita bisa bayangkan, kalau misalnya, ini seperti ini, sel-sel ini banyak yang mati, ketika virusnya banyak banget. Virusnya banyak banget. Tapi, ketika virus ini diinkubasi dulu dengan antibody, dari pasien, misalnya yang pernah dulu infected, ambil serumnya, kan serumnya banyak sekali antibody. Lalu, di serum ini kan diberikan kepada virus. Jadi, virusnya virus hidup. Apa yang terjadi? Karena virus hidup ini diikat oleh antibody, maka kemampuan dia menginfeksi tentu lebih kecil. Makanya, lubang-lubang ini, sel-sel mati ini tentu lebih sedikit daripada yang tanpa diberikan serum. Jadi, ini konsepnya adalah berapa banyak plague reduction assay. Jadi, berapa banyak plague yang bisa dikurangi jumlahnya. Jadi, kalau ini tanpa antibody, banyak sekali plague yang muncul. Tapi, kalau bisa dikasih antibody, dia bisa berkurang. Maka, biasanya dalam ujian ini, dalam uji testing ini, itu mereka melakukan serial dilusi. Oke, jadi misalnya ini, kalau serum asli, serum asli masih utuh, diberikan langsung kepada virus, tentu kan ini banyak sekali antibody-nya. Tentu sini, sel targetnya hidup semua. Tidak ada bolong-bolong, dia mati. Lalu, mereka mendilusi serumnya ini. Didilusi 1 per 10, misalnya 1 per 20, 1 per 40, 1 per 80, atau sampai 1 per 1 ribu. Kalau yang bagus itu sampai 1 per 1 ribu. Kalau misalnya dilusinya semakin tinggi, berarti kan memang jumlah antibody-nya relatif lebih sedikit daripada yang tanpa dilusi. Nanti kita bisa memperkirakan, pada dilusi yang mana, jumlah sel yang mati ini kira-kira separuh. Jadi, plague-nya ini tinggal sedikit. Itu yang konsepnya di situ. Karena apa? Ketika orang terinfeksi secara alami oleh virus, itu antibody yang muncul, itu tidak semuanya bisa menetralisir. Ini yang penting. Jadi, kalau misalnya kita ini kan, sekarang ini kan banyak orang yang mau periksa antibody ini. Setelah vaksinasi, mereka buru-buru cek antibody. Terus mereka saling bertanya, satu sama lain. Eh, punya kamu berapa? Punya kamu berapa? Saling bertanya. Terus akhirnya bingung sendiri. Oh, kalau gitu punya saya lebih bagus ya. Saya lebih kebal dong daripada kamu. Jadi, belum tentu. Karena apa? Karena tidak semua antibody itu mampu mencegah infeksi virus. Untuk mengujinya bagaimana? Ini harus dilakukan di laboratorium yang mampu mengujinya dengan tepat. Karena apa? Karena kan perlu virus yang hidup ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam konsep neutralisasi virus. Nah, ini adalah contoh penggunaannya. Coba saya besarkan. Konsep neutralisasi antibody ini, ini menjadi menarik kalau kita lihat ini. Paper terbaru dari Yale University, dari Prof. Akiko Iwasaki. Jadi, mereka melihat di panel yang kanan ini, panel yang kanan atas, itu nampak konsepnya adalah yang paling bar ini kan ada beberapa gambar ya. Ada gambar yang titik yang warnanya hitam, buletan hitam, buletan hitam, itu adalah orang yang negatif. Jadi, tidak pernah terinfeksi. Tentu antibody IgM dan IgG-nya itu kecil. Dan ini mentargetkan RBD. RBD itu kalau kita lihat protein spike, itu kan ada titik yang dia akan mengikat sama AC2, target pada sel manusia. IgM dan IgG-nya sangat sedikit. Lalu kita lihat juga data dari mereka, antara pasien yang gejala kritis, itu antibody-nya banyak, baik IgM maupun IgG-nya, dan pasien yang meninggal pun juga banyak. antibody-nya, total antibody-nya baik IgM maupun IgG. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, ini kan antibody-nya kan banyak nih, sama-sama banyak. Bahkan yang meninggal juga banyak antibody-nya. Yang hidup juga banyak. Tapi kenapa kok yang sama-sama banyak antibody-nya, kok meninggal? Padahal antibody terhadap virus ini juga sama-sama banyak. Kalau misalnya kita lihat, ini yang saya mau sebutkan, yang ini. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat, dia sama-sama banyak. Ini antara yang, apa namanya, ini IgM-nya, ini IgG-nya, yang ini adalah yang meninggal, ini yang kritis tapi nggak meninggal. Sama-sama banyak. Nah, ternyata masalahnya, apa yang mereka temukan adalah kinetiknya. Jadi kapan dia muncul? Jadi ini diambil di saat waktunya sudah agak lama. Tapi kalau kita lihat dari waktu yang lebih awal, ternyata begini. Jadi jumlahnya ini, ini memang tinggi, tapi tinggi itu di akhir. Sedangkan yang diperlukan adalah, jadi kalau kita lihat kinetiknya ini, jadi mereka lihat dari serial dilusinya. Kalau misalnya kita lihat dilusinya rendah, semua pasien, ini kalau misalnya kita besarkan, ini mungkin lebih jelas sekarang. Ini adalah orang yang hospitalisasi, dan ini yang di rumah sakit, tapi nggak mati. Sedangkan ini yang sudah sembuh, ini yang meninggal. Kalau kita lihat dari jumlah antibody-nya, untuk yang sudah meninggal ini, dia titer yang rendah, yang maksudnya sangat tinggi. Jadi ini maksudnya titernya itu berarti, kalau dilusinya sampai tinggi, jumlahnya berarti rendah. Nah, dia nggak muncul di saat awal. Dia itu munculnya di akhir. Nah, itu yang membedakan. Karena di sini, kalau kita lihat di timeline-nya mereka, jadi ini adalah hari setelah simptom. Jadi yang meninggal itu yang kelompok yang warnanya ini, yang warnanya ungu. Kalau mereka ukur antibody-nya, antibody itu harus tinggi, jumlah antibody itu harus tinggi. apa namanya jumlah antibody itu tinggi, berarti kita bisa lihat, kalau misalnya kita dilusi sampai 1.000 pun itu masih tinggi. Dan itu harus muncul di saat awal. Jadi kalau ini adalah pasien-pasien yang sakit, tapi dia sembuh, dia juga tidak meninggal. Tapi yang ini, jumlah antibody-nya ini harusnya 1 per 800, tapi dia nggak muncul-muncul. Sampai dia akhirnya meninggal. Tapi dia munculnya nanti di akhir. Sehingga kalau kita lihat yang ini, memang di akhir itu jumlahnya tinggi. Tapi karena di akhir. Sedangkan di awal, itu harusnya dia muncul. Tapi karena nggak muncul, ya kita meninggal. Nah ini apa yang mereka mau katakan adalah bahwa dalam kontrol infeksi ini, penting untuk memunculkan antibody di awal. Karena kalau misalnya, antibody tidak cuma sebarang antibody, tapi yang netralizing antibody, yang bisa menetralisasi. Itu kuncinya di situ. Oke. Jadi ini adalah konsep penggunaan dari infeksi antibody. Lalu juga tentu digunakan untuk menurut efektivitas vaksin. Sekarang kita lagi rame nih, ada varian dari India, varian dari Afrika Selatan, varian dari UK, dari Inggris. Ini bagaimana? Masih bisa apa nggak? Ini adalah contoh paper yang menceritakan penggunaan vaksin dari Pfizer. Bahwa dia mengklaim bahwa orang yang sudah vaksinasi dengan vaksin Pfizer ini mampu menciptakan imunitas. Berarti apa yang mereka ukur? Mereka tidak hanya mengukur total antibody, mereka harus mengukur netralizing antibody. Jadi antibody yang bisa menetralisasi infeksi. Jadi kalau kita lihat datanya, ini adalah munculnya antibody yang menetralisasi terhadap virus yang orisinal, berarti yang dari Wuhan, yang masih awal-awal, di bulan Januari 2020. Ini kalau misalnya dibandingkan, ini orang-orang yang setelah infeksi alami, fitarnya seperti ini, 1 per 2, 5, 6. Itu tentu kalau ini angkanya makin tinggi, ini tentu jumlah antibodynya banyak. Kalau kita bicara, ini setelah vaksinasi dia tinggi. Bagaimana kalau terhadap varian? Terhadap varian, setelah vaksinasi dia juga masih bisa menetralisir. Untuk yang B, 1, 7. Bagaimana yang P1, yang Brazil, dia juga masih bisa. Bahkan lebih baik daripada ketika dia terinfeksi alami. Kalau terinfeksi alami, jumlahnya segini, tapi kalau misalnya divaksinasi, dia masih mampu menghadapi P1 varian, bahkan lebih tinggi lagi. Kemampuan dia menetralisir virus. Dan ini kalau di Afrika Selatan juga sama. Kalau misalnya dia terinfeksi alami, kemampuan menetralisirnya malah rendah, tapi kalau divaksin dengan Pfizer, dia bisa lebih bagus. Tapi sekali lagi saya bukan salesnya Pfizer, tapi inilah contoh bagaimana pengembang vaksin itu menggunakan teknik ini, neutralizing antibody. Dan teknik ini sekali lagi, tidak bisa dikerjakan di lab klinik biasa. Karena apa? Karena dia harus menggunakan live virus. Jadi virus yang masih hidup, yang betul-betul masih infeksius. Jadi petugas yang melaksanakan tes ini pun juga harus menggunakan penanti APD yang bagus. Nah, itu kalau kita bicara mengenai ini, dari sisi neutralizing antibody. Sekarang ada juga teknik yang mungkin tidak terkait dengan COVID-19, yaitu immunofluorescence. Jadi antibody ini, dia mengenali antigen, dan untuk bisa dikenali dengan alat misalnya, karena kalau manusia matanya tidak begitu kuantitatif, nah itu dibantu dengan zat yang berpendar, yang fluoresce. Si fluoresce itu kalau ditembak dengan laser, dia akan excited dan akan mengeluarkan cahaya. Nah, pasti cahaya itu harus lebih tampak kalau ruangan yang gelap. Makanya untuk immunofluorescence ini biasanya dalam ruangan yang gelap. Bisa dilihat. Kalau kita lihat, ini ada dua macam alat. Ini adalah yang berbasis mikroskop, dan ini yang menggunakan VACS. Jadi, biasanya para dokter patologi klinik, SPPK itu, itu sering bermain dengan apa yang sebut VACS. Nah, apa itu VACS? Karena ini adalah kemampuan untuk bisa melihat tadi antigen yang kita inginkan. Jadi, kalau misalnya kita bayangkan seperti sel, sel itu kan dia pasti di permukaannya banyak sekali antigen, banyak sekali protein. Dan itu bisa dikenali oleh antibody. Nah, antibody-nya ini kita konjugasi dengan zat yang berpendar. Jadi, ini bagusnya apa kalau kita bicara dengan VACS, VACS, dia sangat kuantitatif. Sementara kalau kita bicara mikroskop, dia adalah kualitatif. Jadi, lebih bisa melihat ada apa enggaknya. Dan ini kalau kita bicara dari sisi teknologinya, kalau dia berbasis VACS, itu basic prinsipenya, kita ambil sel, dan ini selnya ini sel hidup. Jadi, ambil dari pasien, selnya masih segar. Nah, kita ingin tahu di permukaan sel itu ada antigen apa saja. Kalau kita bicara stem cell misalnya, nah, itu stem cell kan di permukaannya pasti susunan proteinnya beda sama sel yang sudah difrensiasi. Nah, nanti kita bisa bedakan dengan antibody. Jadi, nanti kita berikan antibody, dan di sini kuncinya lah antibody yang sudah fluorescence. Yang sudah difluorescence. Nah, begitu nanti dia mengikat di permukaan sel ini, apa yang terjadi, nanti dia akan bisa terwarnai. Cuma ini kan harus dibaca oleh alat. Alatnya namanya VACS, flow cytometer. Nah, setelah nanti ini ditambahkan antibody, lalu nanti dipisahin. Nanti di alat VACS ini, dia bisa lihat, oh, untuk yang marker ini ada berapa banyak. Nanti bisa dipisahin dari sisi warnanya. Jadi, kalau kita ini, kita bisa dalam satu suspensi ini, kita bisa berikan beberapa macam antibody yang warna korsusannya berbeda-beda. Ini kalau kita bicara dengan menggunakan sel yang hidup. Tapi kadang-kadang, dalam diagnostik imunologi, itu kita tidak mendapatkan sel yang hidup. Kalau kita bicara operasi hasil bedah, untuk pangker misalnya, pangker payudara. Nah, ini kan berarti, setelah nanti di biopsi, kan kita patolog harus melihat di bawah mikroskop. Ini anatomi patologi ya. Jadi anatomi patologis, dia akan berusaha melihat, oke, ini tumornya jinak atau agresif. Tentu dia harus melihatnya di bawah mikroskop. Di bawah mikroskop untuk melihat misalnya morfologinya dulu. Nah, tapi kalau misalnya morfologinya sudah terlihat, kan, sudah terlihat, nanti harus ditetapkan markernya apa saja. Karena, oh ya, kita tahu ini ganas. Tapi apakah misalnya ini sel primernya adalah dari payudara, atau sel primernya dari paru misalnya, gitu. Nah, makanya perlu ditambahkan dengan penanda-penanda tumor yang lain. Jadi misalnya penanda tumor yang ada di membran, atau penanda tumor yang ada di inti, gitu. Dan masing-masing itu perangannya beda-beda. Kalau kita bicara kanker, ya. Kanker payudara sama kanker paru, secara primernya itu beda. Itu nanti ada penanda tumor yang berbeda. Jadi kalau misalnya di paru, ada namanya protein TTF1, misalnya. Itu sangat khas untuk adenokarsinoma paru. Tapi kalau di payudara, dia tidak mengekspresikan tadi TTF1. Jadi itu salah satu caranya. Nah, ini adalah cara yang sebenarnya menarik dengan immunofluorosan. Cuma immunofluorosan itu mahal. Karena apa? Memang tampilan gambarnya lebih cantik, ya. Karena bisa warna-warni, gitu ya. Bahkan kita bisa kombinasi berbagai warna dalam satu, selat itu kita bisa lihat berbagai penanda tumor. Nah, cuma nanti memang tergantung. Tergantung kebutuhan, tergantung kemampuan untuk usaha tersebut untuk melakukan pembeksaan. Nah, lalu ini prinsip kerja dari fax, di mana ada tambahan fitur, kalau fax itu ketika ditambahkan fitur untuk men-sorter lagi, itu juga jadi bagus. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat di sini, contoh dengan sorting. Nah, jadi nanti ketika si sel ini sudah kita warnain dengan antibody yang berpendar, kan nanti si fax itu dia bisa men-sortingnya juga. Nah, memang ini lebih mahal lagi ya, pemampuan fax sorting, gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya kita mau membedakan nih, dalam tumor itu ya, misalnya dalam sel leukemi, sel dari systemik gitu, kita mau membedakan nih, ada nggak sel yang stem cell-nya, gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa kultur. Nanti setelah kita kumpulkan, ini dengan berdasarkan penanda tumor, penanda berbeda, kita bisa kultur lagi. Jadi misalnya seperti ini untuk sel yang sangat rare, gitu ya. Kan susah nih misalnya. Nah, itu dengan fax itu bisa dibuat seperti ini, dan kita bisa kultur. Dan kita pisahkan yang mati, sudah bisa pisahkan daripada yang hidup. Jadi ini contoh penggunaan fax juga yang bisa digunakan untuk diagnostic immunology. Nah, sekarang saya mau sedikit berbicara mengenai ini, ada juga namanya immunohistochemistry, dan juga immunohistochemistry. Jadi kalau prinsipnya, kalau fluorescence tadi itu adalah tinggal konjugasinya saja. Kemistry konjugasinya. Tapi kalau kita ketahui di Indonesia, untuk melakukan fluorescence itu mahal. Karena itu berluster, segala macam. Jadi biasanya rutin di Departemen Patologi Anatomi, dia mengandalkan ini, immunohistochemistry. Kadang-kadang juga menggunakan immunohistochemistry. Cytochemistry itu berarti misalnya FNAB, jadi jarum halus misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa digunakan. Karena prinsipnya bedanya antara histo sama sito tentu adalah kalau histo itu berarti jaringannya, sedangkan kalau sito ya berarti dari apusan saja. Dari apusan kita bisa melihat. Atau misalnya dari laboratorium, misalnya kita di laboratorium stem cell, misalnya gitu kan. Kita mau melihat apakah stem cell-nya sudah berdiferensiasi menjadi adiposide, apakah sudah berdiferensiasi menjadi cell kulit, atau sudah berdiferensiasi menjadi cell jantung, gitu kan. Nah, nanti kita bisa tambahkan saja. Kita ambil dari cawan ini, kita pindahkan ke slide, gitu kan. Lalu kita tambahkan antibody. Misalnya penanda untuk kulit, penanda untuk jantung, penanda untuk lemak, gitu kan. Nanti kita lihat mana yang bisa terwarnai. Itu sebenarnya seperti itu kan, berbedaan sampel. Nah, kalau khusus mengenai di payudara, itu memang sudah menjadi rutin ya. Jadi kalau misalnya habis dari biopsi, gitu kan, lalu nanti difiksasi, nanti ditambahkan ini. Ini juga saya misalkan dulu, supaya kelihatan. Jadi ini adalah, apa namanya, dalam slide ini, nanti ada antigennya tentu, dalam jaringan. Diberikan antibody yang primer, lalu diberikan secondary. Kenapa diberikan secondary? Dengan adanya penambahan secondary ini, ini membuat menjadi lebih mudah diamplifikasi. Karena secondary antibody ini, enggak cuma satu-satu ya. Jadi sebetulnya satu primary antibody. Ini bisa dikenali oleh banyak secondary antibody. Nah, secondary antibody ini, dia dikonjugasi dengan enzim, host radis polymer, host radis peroxidase. Dan ini, masing-masing enzim ini, dia juga bisa mengkarakterisasi substrat. Dan ketika terjadi reaksi, dia menjadi presipitat. Jadi ada amplifikasi di sini. Makanya ketika dilakukan teknik dengan indirect ini, setelah tidak langsung, terjadi proses amplifikasi. Amplifikasi sinyal. Sehingga tentu bisa lebih mudah untuk dibaca. Nanti dilihat seperti bahwa, mikroskop, warna yang positif. Jadi warnanya presipitatnya, warnanya biasanya coklat. Dan di bawah ini jadi warnanya coklat. Dan bagusnya kalau immunohistokimia, atau immunohistokimia terutama, kita bisa melihat lingkungan, di mana sel itu berada. Kita bisa mengatakan sel mana yang mengekspresikan, dan di sekelilingnya itu ada sel apa saja. Sel stroma, atau sel epitel, atau sel endotel, atau ada inflamasi mungkin di situ, ada infiltrasi leukosid. Jadi immunohistokimia itu sebetulnya banyak keuntungannya. Dia bisa dikerjakan dari sel yang, dari sampel arsip, tapi juga bisa digunakan untuk melihat spasial informasi. Informasi spasial ini yang susah dilihat dari facts. Karena kalau misalnya kita mau mengekspresikan facts, ini kan berarti nanti selnya harus dipilah-pilah dulu. Jadi kita enggak tahu lagi, dulu tempatnya lingkungannya seperti apa. Itulah kelemahan dari facts, lihat kehilangan informasi spasial. Tapi kalau ini, dia bisa mendapatkan informasi spasial, cuma selnya sudah mati. Jadi tidak bisa dipultur lagi. Walaupun kita tahu nih, umur saat ini kayaknya mengekspresikan biomarker bagus nih, tapi kan sudah mati. Makanya nanti harus ada tujuan pemeriksaannya apa, dan tujuan pemeriksaannya apa. Kenapa sih kalau di kanker payudara itu harus diperiksa tiga yang utama, yaitu menandanya ERPR HER2, karena standar prognosis. Jadi pasien yang HER2-nya positif, yang seperti ini, cenderung lebih buruk prognosisnya dibandingkan kalau ERPR-nya masih positif. Makanya inilah gambaran, saya tunjukkan saja secara sederhananya. Ini adalah pasien yang ERN positif, jadi banyak sekali prosesnya di inti, jadi es sengen receptor ada di inti. Ini saya maksud, ada spasial informasi. Jadi ada jaringan ikat juga di sekelilingnya. Ini kita bisa lihat, oh lokasi ada di sini, oh sudah invasif, dia sudah keluar dari kelenjar mame-nya, sudah mulai kemana-mana, ini pun langsung kelihatan. Dan kalau HER2 juga sangat menarik, karena HER2 ini, epidemik rotofaktor reseptor, dia lokasi di membran. Makanya yang terwarnai hanya membrannya saja, tapi intinya tidak. Jadi kita bisa melihat sublokalisasi dari penanda tumor itu. Jadi inilah keuntungan dari immunohistochemistry, kita bisa melihat informasi spasialnya juga. Sementara kalau kita lihat refex, ini kan harus dirusak dulu semua jaringan ikatnya untuk melepaskan sel-sel itu. Jadi kita tidak punya informasi spasialnya. Ini sekali lagi tergantung apa yang mau kita tes. Oke, jadi ini salah singkatnya, Universitas Kimia bisa memberikan informasi spasial, memang tidak begitu kuonitatif, walaupun bisa dicoba dengan semuanya kuonitatif. Bagusnya juga bisa dilakukan dari ARCIP. Jadi kalau mau penelitian misalnya, 10 tahun yang lalu pasien ini seperti apa? Apa namanya, profil penanda tumornya. Dan kita lihat mana yang sekarang masih hidup, mana yang sudah meninggal. Kita bisa mengeliti dari ARCIP-nya. Tapi kalau fax, itu tidak bisa di sampel ARCIP. Itu harus hidup. Jadi pasiennya yang masih hidup, untuk bisa kita immunopinotyping, dan selain kita kerjakan di kultur, dan tentu sangat kuonitatif, cuma sekali lagi tidak bisa dikerjakan di sampel spesimen ARCIP. Oke, sekarang saya mau masuk ke sini, ke lateral flow. Lateral flow ini menjadi sangat populer, terutama untuk tes kehamilan. Tes kehamilan sangat populer. Karena apa? Bisa dikerjakan oleh orang individu masing-masing. Tidak harus ke rumah sakit, misalnya. Tapi nanti kalau COVID-19 sedikit beda, karena mengambil sampelnya juga harus hati-hati. Tapi kalau misalnya ini seperti tes kehamilan yang bisa diambil dari sampel urin, tinggal ditaskan urin saja, itu memang mudah. Secara prinsip kerjanya sederhana, jadinya penetasan urin, penetasan sekret dari tubuh, cairan tubuh. Lalu sebetulnya ada beberapa bagian di sini. Ini adalah arsitekturnya. Di sini memang tergantung apa yang mau kita periksa. Yang kita periksa itu antigen atau antibody. Kalau yang diperiksa antigen, berarti ini adalah protein-protein yang, misalnya kalau kita percaya tes antigen, berarti nanti ini adalah SARS-CoV-2 antigennya. Jadi protein dari si virus. Atau nanti antibody terhadap si virus. Berarti bukan si virus yang dicari, tapi antibody-nya. Katakan di sini misalnya kita mencari antigen. Makanya yang di sini adalah antibody yang bisa mengenali antigen ini nanti. Antibody ini di-tag dengan materi yang bisa berwarna. Nah, kalau misalnya kita lihat, dan di sebelah sini ada dua macam garis. Garis yang pertama, ini garis yang ada antibody juga, yang spesifik mengenali ini. Antibody ada di sini. Dan ini adalah kontrol lainnya. Jadi kalau misalnya tidak ada antigen, nanti dia akan mengikat ke sini. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ketika si analit ini diberikan, akan berdasarkan flow capilar, dia akan bisa maju. Ketika misalnya ada ikatan yang spesifik ditemukan, seperti kalau ini, ini kan adalah katakan antigennya. Dia akan mengikat di sini. Dia akan mengikat dengan antibody yang bisa mengenali antigen ini. Kalau misalnya ini bisa tertangkap, dia akan karena masalah capilar, flow ini apa namanya, dia bisa berjalan ke sini. Akhirnya apa? Nanti ini, si antigen ini juga di-capture oleh antibody ini. Jadi ada dua antibody yang dipakai. Jadi antibody yang untuk di awal di sini, sama yang ditempatkan di sini. Tapi kalau misalnya di sini ternyata tidak ada antigennya, dia akan akhirnya semua, tidak ada yang tertahan di sini, semua akan masuk ke garis yang kedua, yaitu control line. Maka control line ini harus positif. Karena kalau misalnya ini tidak pernah positif, berarti kan ada masalahnya flow-nya gagal, tidak bisa berjalan lancar. Jadi mungkin di sini kering, kering akhirnya atau rusak, sehingga tidak bisa berjalan lancar. Maka di sini harus selalu positif. Itu basic dari cara kerjaannya. Mungkin kalau misalnya mau kita lihat dari si videonya, suaranya kedengeran tidak? Kayaknya tidak kedengeran. Belum, Pak. Oh, kedengeran? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Berarti memang saya harus, apa namanya? Ini harus saya nyalakan dulu. Share sound. Oke. Share sound ini mati. Oke. Mudah-mudahan ini. Oke. Sayangnya. Keang-altro. Ayat, Haiooo. Guapa. kiya ibu saya. - - Terima kasih. 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 adalah apa adalah antibody terhadap antigen gitu ya antigen dan dia juga sudah ada nih materi nanoboldnya ini nanti akan bisa berwarna dia berwarna kenapa karena disini ada cairan khusus yang penuh dengan regensia yang bisa jadi berwarna tapi nanti karena berwarnanya ada di lokasi yang tepat dia bersih di garis yang tepat gitu ya oke jadi misalnya nih akan coba saya menyalakan Hai Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan di sini. Ini ada dua macam antibody. Jadi antibody yang ini, ini mengenali antigen, yaitu mengenali materi dari si virus. Tapi kalau antibody yang di sini, dia tidak mengenali antigen antibody ini, mengenali antibody yang lain, yaitu antibody ini. Antibody yang ini yang sudah dilabel. Maka untuk melihat hasilnya ini harus positif, karena di dalam chip ini ada antibody yang kuning ini. Antibody yang warna oranye ini, dia bisa mengenali yang kuning. Jadi kalau sampai di sini tidak pernah positif, ada masalah di local flow-nya. Nah, itu kuncinya. Jadi untuk mengingatkan saja, antibody yang ini sama yang kuning itu mentargetkan antigen yang sama. Sementara antibody yang ini, yang oranye, dia mengenali, bukan antigennya, dia mengenali antibody yang kuning ini. Jadi ini adalah konsep dalam desain. Itu kalau kita bicara untuk yang lateral flow antigen. Nah, bagaimana kalau lateral flow yang antibody? digunakan untuk immunosurveilance. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 meraih adalah bertanggung jawab terhadap terjadi badai sitokin. Inilah contoh paper, di mana interleukin dianggap sebagai biomarker yang bisa memprediksi. Jadi pasien mana yang akan memburuk situasinya. Jadi ini adalah kita lihat dengan menggunakan ELISA, datanya seperti ini. Mereka membandingkan orang yang meninggal dan orang yang sembuh. Mereka lihat ternyata interleukin 6-nya itu jauh tinggi. Sementara kalau yang akhirnya survive, dia tidak banyak. Maka di sini ada juga obat anti-interleukin 6, tosidusumab, itu adalah untuk meredam interleukin 6. Dan pertama cara menggunakan S ini adalah bena ELISA. Terlihat sekali konsentrasinya tinggi. Dibandingkan dengan CRP. CRP itu adalah juga biomarker yang rutin untuk inflamasi, tapi tidak ada bedanya antara yang meninggal dengan yang survivor. Nah inilah data ini yang mereka nyatakan yang mendukung klaim mereka bahwa interleukin 6 ini fungsinya adalah memberikan kita sebagai penanda. predictive factor, kira-kira mana yang akan istilahnya memburuk. Oke, itu adalah ELISA. Tapi di samping itu ada juga namanya ELISPOT. ELISPOT itu adalah sebetulnya milik dari ELISA, cuma yang diukur adalah kita mentargetkan sel tertentu. Jadi misalnya kita tahu ada sel B atau sel T. Nah sel B atau sel T kan dia saja mengeluarkan materi protein juga. Kalau misalnya sel T, T-cell, kalau dia misalnya aktif, dia mengeluarkan interferon. Interferon seperti cytokine. Jadi caranya bagaimana? Di dalam kultur, namanya plate ELISA tadi itu ditumbuhkan sel T misalnya. Sel T dia ditambahkan di sini. Lalu kita kan mau bertanya apa? Oke, misalnya ini sel T-nya yang sudah teraktifasi. Karena apa? Kita kasihkan vaksin misalnya gitu. Nah sel T-nya jadi aktif enggak? Kalau kita challenge dengan tadi, dengan antigen. Nah makanya nanti si sel T-nya setelah dia di kultur di sini, lalu dia di challenge nih dengan stimulan gitu ya, misalnya seperti tadi peptide atau antigen yang dipakai untuk vaksin. Lalu kita berikan tadi untuk warna, dengan tentu dengan antibodi tadi itu. Lalu kita akan lihat kalau misalnya nanti si sel T ini menghasilkan interferon, nah interferon bisa diukur. Karena di sini juga ada antibodi-antibodi untuk mengukurnya tadi itu, seperti ELISA tadi itu. Akan terbentuk spot. Ada bentuk titik-titik yang akhirnya menunjukkan bahwa ada sel dulu di sini yang dia mengeluarkan reaksi-reaksi tadi itu. Nah contohnya yang digunakan untuk itu adalah ini. Kalau misalnya kita bicara vaksinasi, kalau kita bicara vaksinasi itu nanti disuntikan antigen, dan antigen ini bisa macam-macam. Sekarang ada mRNA, ada adenovirus, vektor seperti AstraZeneca, atau virus utuh yang diinaktifasi. Nah ketika nanti ini disuntikan ke manusia, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah munculnya aktifasi dari sel dendrit, sel dendrit akan menerima antigen itu, dan dia akan mengajari dua macam sel. Sel B dan juga sel T. Nah sel T juga ada dua, ada CD4 positif, ada juga CD8 positif. Nah nanti kita bisa melihat, ketika orang sudah divaksinasi, tentu kita bisa mengukur neutralizing antibody, untuk melihat kinerja dari sel B, tapi kita juga bisa melihat sel T di manusia itu yang sudah divaksinasi, dia bisa respon enggak terhadap antigen, terhadap misalnya kita cek dengan tadi, antigen yang sama untuk vaksinasi, untuk vaksin. Nah berarti caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat, jadi kalau misalnya kita ambil kayak Pfizer, misalnya contohnya, itu kan mRNA, mRNA vaksin, nanti setelah dia disuntikan, kemudian dua hal muncul, yaitu neutralizing antibody, jadi kita lihat, dan juga aktivitas dari sel T. Nah sel T apa yang diukur? Dia harus muncul interferon. Jadi inilah logikanya, jadi nanti ada kultur sel, nanti sel T dari orang yang sudah divaksinasi ditumbuhkan. Nah tapi nanti dimasukkan ke cawan, ke culture itu, itu sebetulnya sudah ada ini, ada antibody, mesti ingat tadi, antibody yang ditanam di dalam dasar cawan tadi itu. Nah lalu si sel T ini kan kita mau tahu, dia bisa aktif memunculkan interferon, tidak? Nah sel T nya di challenge ditambahkan, jadi yang sudah divaksinasi tadi itu, dan juga nanti kontrolnya orang yang belum divaksinasi, di challenge dengan peptida yang sama, yang membuat vaksin tadi itu. Kalau misalnya dia betul-betul sudah belajar dari sel dendrit, dia bisa mengenal itu sebagai benda asing, dan dia akan mengeluarkan interferon. Nah begitu di mengeluarkan interferon, interferonnya akan di capture oleh ini. Jadi kalau misalnya sel T nya akhirnya jadi aktif, karena dia sudah divaksinasi, karena dia pernah mengenali antigen karena kena vaksin, maka dia akan mengeluarkan interferonnya. Nah interferonnya kan di capture oleh tadi, oleh antibody yang sudah ada di dasar cawan ini. Nah lalu ketika selnya dicuci, dihilangkan, lalu ditambahkan antibody yang kedua, lalu akhirnya bisa dikenali. Jadi ini adalah kita untuk mengukur apakah nanti anti-cell itu sudah aktif atau belum. Seperti kemarin vaksin Nusantara, itu yang data yang juga missing dari mereka adalah, kenapa mereka belum cek sel T nya. Di samping antibody yang bermasalah, mereka juga belum menguji sel T nya. Padahal sebetulnya dari pendekatan mereka, dari vaksin dendrit itu, itu adalah sel T nya sangat aktif. Tapi itu tidak disampaikan. Nah kalau kita lihat dari Pfizer, mereka cek sel T nya. Jadi ada dua macam sel T, CD4 positif dan CD8 positif. Nah mereka punya dua macam kontrol. Jadi dalam eksperimen, jangan lupa ada kontrol ya. Ini adalah dari relawan sebelum dia divaksin dengan vaksin mRNA, sesudah divaksin dengan vaksin mRNA. Terlihat ini jelas sekali, banyak sekali spot yang muncul di sini. Dan mereka juga challenge dengan peptida dari yang lain, dari virus yang lain. Tidak ada aktivitas yang penting. Berarti ini sangat spesifik. Nah kalau kita lihat, ini adalah beberapa dosis dari vaksin yang mereka berikan. Ketika mereka di boost, mereka tinggi semua. Pembeli usaha mengeluarkan interferon sangat tinggi. Tapi kalau ini 60 mikrogram antigensnya, tapi tidak di boost, sangat sedikit. Nah ini menunjukkan apa? Untuk vaksin Pfizer ini, memang perlu ada namanya boosting. Oke, jadi itu kira-kira ini slide saya yang terakhir. Kita bilang sejarah waktu ini selamat Jumat, dan juga mungkin quick quiz. Tapi sebelum saya akan kita menggunakan quiz cerahana, sekaligus absensi. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Ini berarti sudah jelas semua. Nanti ini slide yang sudah biasa akan saya share. Ini alhamdulillah sudah saya record juga. Jadi nanti penuhnya saya upload ke YouTube juga, mudah-mudahan. Jadi tidak akan menghabiskan banyak. Ini juga bisa dicek ke YouTube-nya nanti untuk ininya, mata retosentasi tadi juga. Oke, ini berarti hadir semua ya. 14 maiswa, berarti full house. Oke, nah coba saya akan ini apa namanya, ada cuma ada tiga pertanyaan ya. Tiga pertanyaan. Ini bisa saya tampilkan ya. Oke, ini akan saya launching. Silahkan diisi. Oke. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, untuk memprediksi efekasi vaksin, maka perlu mengukur. Apa yang diukur? Apakah total IGM dan IJK, atau mengukur aktivitas sel dendrik, atau mengukur neutralizing antibody. Itu pertanyaan pertama. Silahkan nanti dipilih yang mana. Lalu yang kedua, keuntungan dari tes teknologi lateral flow. Lateral flow itu. Yang pertama, dia bisa digunakan di point of care. Point of care itu berarti di paskes yang tidak harus ke rumah sakit ya. Bisa ke klinik, atau bisa ke, apa namanya, ke dokter, gitu ya. Bisa menghasilkan data kualitatif, dan bisa meningkatkan diagnosis. Jadi yang pilih di mana, silahkan dipilih. Lalu yang ketiga, mengenai vaks. Vaks flow 1 meter bermanfaat untuk satu, melakukan imunofenotyping dari jaringan arsip. Dua, imunofenotyping kuantatif pada sel hidup. Dan yang ketiga, bisa memberikan informasi spasial jaringan dari mana sel itu berasal. Silahkan dipilih. Oh, maaf. Yang mana ya Pak? Saya tidak kelihatan ya. Oh, tidak kelihatan. Ada teman-teman yang lain kelihatan nggak? Ini suara yang bisa voting itu. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, atau mungkin window-nya mungkin agak sedikit berbeda. Mungkin semakin berbeda. Saya lihat, Pak. Malah ya? Nggak kelihatan. Atau mungkin tersembunyi, mungkin window-nya. Ada lagi yang belum, ada lagi nggak yang nggak bisa ngelihat? Coba. Mungkin temannya yang tidak bisa ngelihat juga ada lagi. Ada lagi? Oke. Ada lagi. Safari. Anya kanan kita bisa dihabilitan ya? analogy. Soft Jahasan ada lagi. demek si putih bada. Tidak terlalu sulit kan? Jangan terlalu rumit berpikirnya, sana saja. Oke, ini tadi menjawab juga. Oke, baru dua nih, dari 14 ya, saya enggak menghitungi saya sendiri. Jangan sampai enggak diisi. Nanti kalau misalnya kita bahas feedbacknya. Terima kasih. 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 ini kayaknya ya, karena saya kan gak ikut ini, gak ikut voting oh udah semua, oke alhamdulillah mantap, 100% sudah ikut oke yuk kita lihat datanya ya oke ini menarik untuk pertanyaan nomor 1, untuk memprediksi efikasi vaksin, maka perlu mengukur, oke jadi kalau jawaban yang paling bagus adalah yang neutralizing antibody memang total IgM dan IgG juga diperiksa tapi gambaran rekan-rekan sudah mengetahui, kalau jawabannya antibody itu yang paling bagus, yang paling afdal, gitu ya karena apa? karena tujuan kita itu kan jangan sampai si virus itu meninfeksi, makanya kita harus mengukur tadi, itu sebabnya Kemenkes tidak menghancurkan orang awam untuk buru-buru cek antibody setelah di vaksin, karena apa? karena mereka kan yang diperiksa bukan neutralizing antibody, mereka hanya mengukur total antibody, sementara sampai sekarang kita gak tahu sebetulnya, titer yang protektif itu yang mana, gitu ya jadi jawaban yang idealnya adalah yang neutralizing antibody nomor dua, keuntungan kas teknologi lateral flow bisa digunakan di point of care itu yang paling penting sebetulnya sementara apakah bisa menghasilkan data kualitatif kalau lateral flow itu belum bisa untuk kualitatif dia baru bisa mengatakan kualitatif, ya atau enggak jadi untuk kualitatif kita harus menggunakan ELISA, karena ELISA dia lebih kualitatif menegakkan diagnosis tergantung jadi kalau kita bisa bicara tes antigen itu bisa kalau ada syaratnya misalnya, dia memang kontak erat dia juga ternyata punya gejala antigennya positif kalau dari data WHO bisa digunakan sebagai bahwa dia dideklasnya sebagai pasien COVID gitu ya makanya ada beberapa syarat dulu tapi kalau kita bicara misalnya tes antibody oke tes rapid antibody ya tidak bisa menegakkan diagnosis kenapa? karena sudah terlambat kita hanya bisa menggunakan untuk immunosurveillance ya jadi sebetulnya keuntungan yang paling bagus adalah yang di point of care oke yang terakhir fax flow cytometry bermanfaat untuk apa? nah kalau dari jaringan arsip akan susah kenapa? karena kalau di jaringan arsip ini kan sudah terfiksasi jadi sel itu sudah keikat dia tidak bisa lepas lagi gitu ya makanya kalau kita bicara flow jangan gunakan jaringan dari PA atau ketenatomi jangan kita harus gunakan sel misalnya sel segar gitu ya dari bedah masih segar yang belum kena formalin jadi betul-betul dipotong fresh gitu nah itu baru bisa tapi kalau di arsip enggak bisa immunofinotyping konektif pada sel hidup ya ini alhamdulillah karena kan mayoritas apa namanya sudah tepat gitu ya nah kalau bisa memberikan informasi spasial kurang bisa kenapa? karena kan selnya sudah dipilah-pilah gitu ya sudah dipisahkan dari niche dari apa ya dari organ aslinya jadi tentu akan kesulitan ya apa namanya kalau kita bicara untuk memberikan informasi spasial jadi sebetulnya kalau mau bicara informasi spasial menggunakan apa? immunohistochemistry ya jadi kita bisa melihat oh stromanya di sini oh ada infiltrasi lukosit di sini gitu jadi banyak cerita yang bisa kita bisa kita ketahui dan juga lokalisasi dari proteinnya dari mana di membran kah di inti kah gitu ya ya makasih banyak ini apa namanya partisipasinya gitu ya no worries karena yang penting saya lihat partisipasinya yang penting teman-teman jadi tahu apa yang benarnya gimana juga belajar Pak Ahmad masih boleh tanya gak? boleh silahkan one more question Pak Ahmad ini kan virus pandemi ini kan baru ya Pak jadi ada ada beberapa aliran 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 yang anti-vaksin aliran yang pro-vaksin aliran yang wah kalau udah pakai vitamin D udah gak perlu lagi kan banyak tuh Pak sekarang sampai kebetulan saya menggunakan aliran yang vitamin D itu kalau udah vitamin D gak perlu vaksin karena memang itu teruji dari saya sendiri kemarin keluarga saya semua positif COVID tapi saya sendiri gak COVID Alhamdulillah ala kulihal gitu dan memang antibody saya juga tinggi setelah saya seti vitamin D gitu dan kemarin ada ilmu yang bahas kalau vaksin itu bisa menurunkan kadar vitamin D di dalam tubuh apakah sudah ada pendidikannya Pak Ahmad kalau vaksin bisa menurunkan kadar vitamin D di dalam tubuh jadi kalau yang udah punya vitamin D tinggi dalam tubuh kan katanya kalau untuk pandemi ini minimal bukan hanya 30 di dalam darah tapi harus minimal 60 gitu kalau kita udah vaksin justru katanya malah turun jadi kita nih jadi berhati-hati aliran vitamin D ini Pak sebenarnya sebenarnya sudah dapat delitiannya gak sih Pak kayaknya perlu dikonsider juga Pak untuk ilmu itu gitu makasih Pak Ahmad Assalamualaikum Waalaikumsalam Wb Dato' Eya makasih banyak jadi memang kita kan kesepakatan kedokteran model ini kan evidence-based evidence-based medicine jadi ini yang selalu kita ingat memang dalam pandemi yang baru ini itu data kan bermunculan data bermunculan nah nanti kita kembalikan lagi kesepakatan kita mengenai IBM ini karena soalnya kan ada data yang namanya yang paling tinggi itu kan memang kalau sudah jadi meta-analisis gitu ya tapi sebelum itu kan namanya RCT nah kalau kita bicara RCT itu kan berarti kita harus ada bukti bahwa ada randomisasi sebetulnya misalnya nih kalau kita apa namanya mengatakan vitamin D gitu apakah kita bisa bedakan nih randomisasi ini secara hipotesa secara simulasi jadi ada tiga kelompok dan itu randomisasi semua yang pertama dia tidak mendapatkan apa-apa no vaksin no vitamin D kelompok kedua dia dengan vaksin kelompok ketiga dia dengan vitamin D tapi itu semua randomisasi jadi orang gak tahu mana yang dapat mana jadi semua disuntik semua deh supaya aman jadi kesuntiknya apa kita gak tahu gitu kan nah nanti kita bisa follow gitu nah unfortunately kita gak punya data itu nah apakah vitamin D bisa apa enggak saya kurang tahu cuma yang menarik kan Dr. Eyang mengatakan antibody spesifik ya dok terhadap apa namanya terhadap SARS-CoV-2 kan setelah diukur sebetulnya Dr. Eyang memang sudah pernah terpapar itu artinya sudah terpapar oleh infeksi alamnya seralamnya dan alam jenis Dr. Eyang tidak pernah mengalami gejala ya gejala ringan berat tidak OTG malam jenis tidak sama sekali oke berarti langsung yang OTG nah ini yang kita bisa lihat untuk yang OTG ini memang antibody-nya tidak banyak biasanya kalau kita data data yang ada ya biasanya OTG itu cepat turun jadi awalnya mungkin cepat naik tapi cepat turun cuma kan kita juga bisa melihat data sel T-nya seluler T-nya nah kemungkinan kalau masih ada proteksi berarti sel T-nya yang dia bekerja tapi kalau menurut saya memang agak sulit untuk mengatakan bahwa ini bisa karena kalau kita mau mengatakan ini bisa berarti kita harus ada data penelitiannya secara tadi secara randomisasi sementara kalau vaksin sudah ada kan mereka sudah randomisasi juga kan diberikan placebo sama diberikan apa namanya diberikan tadi vaksin jadi sebetulnya dok kalau kita lihat masalah vaksin ini itu kan kita ini punya masalah yang lebih operasional kalau stop kita ini berlimpah misalnya idealnya mungkin bisa seperti Israel sekarang atau bisa seperti UK hampir semua divaksinasi dengan cepat karena kalau vaksinnya itu sedikit tanggung akhirnya kita hanya bisa beberapa orang saja maka karena sekarang kita punya masalah dengan stok akhirnya mau gak mau kita hanya yang apa namanya kita kenalui sebagai faktor beresiko tinggi nah memang sih kalau saya sih mengatakan dari si kesmas seyokianya kalau sudah dianggap faktor beresiko tinggi seperti guru untuk pembukaan sekolah itu kalau kita punya pilihan vitamin D bagus karena memang dari sisi gimnologi dia juga memang bisa menguatkan cuma masalah saya itu kita belum punya data randomisasi tadi itu secara apa namanya secara apa serahan bias serahan bias karena kan kita juga harus bisa melihat apakah ada juga berapa banyak sih yang konsumsi vitamin D saja tanpa vaksin tapi terkena covid nah itu kita belum punya data itu juga kan makanya salah satu apa namanya upaya metodologi penelitian fase 3 yang namanya randomisasi uji klinis itu sebetulnya upaya untuk mengurangi bias gitu karena apa karena di masyarakat sendiri kan apa namanya cara kita melihat kan selalu mengamplifikasi mendengungkan hasil yang positif gitu kan nah yang hasilnya negatif atau yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan jarang ter ini tercapture kan gitu jadi itu aja sih dok jadi memang kita perlu ingat mungkin kalau untuk pribadi dokter Eya sih ya dokter kan juga suka dokter gitu ya cuma nanti hati-hatinya ketika kita menghubungi masyarakat masyarakat juga perlu edukasi ini bagaimana sih cara kita tanda kutip ya pembuktiannya seperti apa gitu makanya metode yang kita ketahui ini bukan masalah aliran sih mudah-mudahan kita semua sepakat memang uji klinis randomisasi itu adalah metode untuk tadi meminimalisir adanya bias tadi itu karena manusia itu kan punya efek placebo juga apalagi kita yakin sesuatu seakan-akan kita tidak tidak terkena sesuatu sebetulnya mungkin sudah terkena begitu dok jadi mungkin jadi masalah kita disitu masalah dalam metodologi makasih banyak Pak Ahmad sama-sama Waalaikumsalam masih boleh nanya Pak boleh tapi 5 menit aja ya terakhir ya soalnya saya mesti setiap Jumatan juga oh iya ya yaudah gak usah Pak oh gak usah oke gak jadi oke yaudah oke siap nanti juga boleh nanti gini nanti siang sekarang kayaknya Bu Undaru akan bicara ya ke teman-teman sekalian apa namanya terkait dengan ada dua dua tugas yang coming up jadi tugas presentasi primer dan juga nanti untuk tugas presentasi makalah gitu untuk yang presentasi primer primer design kalau teman-teman ingat yang tugas yang kemarin yang sudah saya upload juga youtubenya dari ada sebetulnya empat pertanyaan ya tiga pertanyaan inti dan satu pertanyaan bonus gitu untuk dua pertanyaan pertama itu saya tidak bisa bantu loh ya itu harus betul-betul teman-teman sendiri oke mau diskusi boleh deh mau diskusi sama teman-teman yang lain juga boleh gak apa-apa ini ini apa namanya open gitu ya tapi kalau misalnya temannya salah nanti ikut salah cuma nanti setelah dikumpulkan setelah kita grading pasti kita akan memberikan feedback jawabannya ini apa ini tapi untuk yang ketiga yang ketiga ini karena ini tugas masing-masing kita akan buka coaching jadi saya nanti akan sediakan waktu untuk coaching tapi nanti kalau mau coaching tolong do something first jadi minimal harus bisa menunjukkan bukti sudah masuk ke NCBI online-nya sudah bisa masuk ke resiknya sudah berusaha membuat primer ininya itu ada screenshot-nya ada tapi nanti pertanyaannya apa nanti boleh saya akan bantu nanti presentasi ketika ditentukan bisa dijawab dengan baik untuk membantu nilai ada pertanyaan keempat yaitu bonus bonus itu sebetulnya melihat youtube di video saya ketika orang awam berusaha menggunakan PCR di situ saya ada kritiknya di sana sebetulnya jawabannya dari situ semua memang harus sabar menenggerin saya 15 menit tapi kalau misalnya sudah dapat silahkan diketik saja itu bisa tambahan bonus 5 poin oke nah nanti bundaru akan membicarakan mengenai makalah saya juga lagi nyapi ada 4 makalah mengenai kanker mengenai kanker nanti mudah-mudahan bisa menggunakan teknik apa yang kita pelajari di bioinformatik yaitu bagaimana kita tahu bahwa mutasi ini dianggap menyebabkan kanker gitu kan bukti-bukti apa dari bioinformatik dari struktur pote ini yang misalnya sehingga peneliti bisa mengatakan oh mutasi ini bukan cuma secara variasi tapi dia juga bisa menyebabkan patogenesis di kanker gitu ya oke jadi itu kira-kira ya yang saya sampaikan karena ini waktunya sudah mohon maaf sudah menjelang setelah Jumat tapi kalau misalnya ada komplain gitu Pak Amat kayaknya maaf Pak Amat kayaknya Bu Daru buat hari Senin kayaknya teman-teman benar gak sih oh Senin ya betul-betul maaf ya berarti emang menungguin saya Bu Daru karena saya juga belum setor ke beliau terima kasih baik-baik oke ya sudah nanti apa namanya nanti akan ada informasi mengenai artikelnya apa saja tapi sekali lagi itu ya kira-kira seperti itu baik mudah-mudahan karena saya juga harus siap-siap Jumatan tidak tutup dengan doa kapal majlis saya juga izin pamit undur diri ketemu lagi insyaallah di sebelah assalamualaikum waalaikumsalam walaikum waalaikumsalam